Intro Menyapa Nirwana Wai Rebo Semburat sinar matahari keemasan menembus jendela Birama kayu berkusi nyari Asrinya hutan lindung merasuk indahnya tarian Jiwa dan raga terobati dengan sejuknya udara pagi dan segarnya mata air Bersama Minanti Rohanta inilah Magnet Desa Wisata Lusa Tenggara Pesona Indonesia begitu terasa di Labuan Bajo saat membuka mata Beragam aktivitas menarik dapat dilakukan Seperti melihat komodo, island camping alias berwisata dari satu pulau ke pulau lainnya Living on board di kapal pisi Serta snorkeling ataupun diving Tapi dari Labuan Bajo travelers dapat menemukan kepingan surga tersembunyi Di Nusa Tenggara Timur Yaitu Desa Wai Rebo Akhirnya tiba juga waktu berwisata ke Desa Wai Rebo Tapi sekarang mau sarapan dulu nih Pemandangannya udah bagus Enak banget deh kalau misalnya sarapan dengan pemandangan Labuan Bajo Tadi saya sudah koordinasi sama warga lokal di sana Nanti mereka akan temenin nih Perjalanan menuju Desa Wai Rebo Dimulai dari preking di Desa Denge Dari kota Labuan Bajo menuju Desa Denge Akan menempuh waktu perjalanan sekitar 5 jam dengan menggunakan mobil Saat melintasi lembor Manggarai Barat Hemparan sawah sangatlah memesoran Namun saat sudah masuk ke arah desa Jalannya sudah tak mulus Untuk melintas saja harus ekstra hati-hati Karena jalan hanya dihubungkan dengan tumpukan batu Jadi gunakan mobil yang sesuai ya travelers Halo kakak Selamat datang kak Jadi sekarang kita berada di pos 1 menuju Wai Rebo Dan tempat ini namanya adalah Wai Lomba Wai Lomba Sebelum kita ke Wai Rebo Kita akan nanti melewati perjalanan kurang lebih 5 km Dengan estimasi waktu kurang lebih 5 km Jadi travelers kalau mau ke Wai Rebo juga bisa nih bersama kakak Timo Supaya travelers juga bisa membantu perekonomian penduduk lokal di sana Untuk memudahkan trekking Travelers bisa menggunakan trekking pol Medan trekking ternyata cukup mengagetkan nih travelers Jalan menanjak terus saya tempuh tanpa ada bonus landai Sekitar 1,5 jam berjalan kaki Menanteng dan akan dibayar dengan pemandangan yang ada di Wai Rebo Oke berarti semuanya walaupun susah tapi Wai Rebo nanti itu cantik Pesonanya itu bagus sekali ya pak Kami pun disambut hujan saat ingin kembali melanjutkan perjalanan Kondisi hujan membuat saya dihantui pancet atau lintah saat trekking Jadi gunakan pakaian tertutup, sepatu yang tepat, serta membawa jas hujan sangatlah penting travelers Post terakhir tamu harus membunyikan kentungan Ini kita harus membunyikan sebagai tanda kalau kita tamu ke desa Wai Rebo Bunyi ini gimana? Coba ya Dari pos 3 menuju desa Wai Rebo sudah dekat 3 hingga 5 menit pun dapat saya tempuh Wah, desa ini berada di ketinggian 1117 meter di atas permukaan laut Sehingga udaranya begitu sejuk Sesampainya kami wajib menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan terlebih dahulu Lalu kami wajib masuk ke rumah adat utama atau niang gendang Kami pun disambut oleh tetua adat Pilipus Rudin dan menjalankan ritual penyambutan tamu Wai Lu Izin saya dari Jakarta ingin bertemu ke desa Wai Rebo Ritual ini memiliki maksud meminta izin kepada leluhur agar selamat selama di Wai Rebo dan selamat sampai pulang di Jakarta Sesudah ritual maka saya seorang tamu ini sudah dianggap sebagai warga desa Wai Rebo Saya pun memutuskan untuk bermalam di Wai Rebo dan menginap di salah satu baruniang khusus wisatawan Masa pandemi saat ini proses disinfektan dilakukan sebelum tamu menginap Nantinya wisatawan akan tidur bersama secara melingkat mengelilingi baruniang Sore hari saya melihat tarian rangkuk alu untuk menyambut tamu yang datang Halo pak Halo ibu Ini tarian tradisional di Wai Rebo ya? Iya ini tarian tradisional di Wai Rebo yaitu rangkuk alu Memang karena cantik sekali ya disini ya pak dari rumah adat Ini tariannya juga saya bisa coba gak nih pak? Iya Bersama nari bersama? Iya bisa Saat mencoba ternyata terdapat beberapa gerakan kaki untuk melompat di antara kayu yang dimainkan Saya sangat merasakan keseruan tarian ini Irama ketukan kayu disesuaikan dengan lompatan kaki agar tidak terhimpil Yeay Saya kan seru banget kalau saya wisata di Indonesia aja Udah pemandangannya bagus banget Ada budaya rumah adat dan juga permainan tradisional Tawa canda bahagia membuat saya terenyuh menjadi warga Wai Rebo Esok hari saya akan bergeling di desa Wai Rebo untuk melihat kembung kopi Menenun bersama mama-mama dan melihat kesenian batak Jadi jangan kemana-mana ya travelers tetap di journey Cahaya mentari mulai mewarnai Wai Rebo Hembusan angin sejuk membangunkan raga untuk beraktifitas Berada di sekitaran rumah warga saya melihat beberapa kebun kopi Ternyata kopi menjadi penghasilan utama bagi masyarakat Wai Rebo Warga disini menanam kopi Arabica dan Robusta secara organik Pagi hari mama Berta sudah bergegas ke kebun kopi yang tak jauh dari Mbarunia Mama Berta memilih biji kopi terbaik yang berwarna merah Ditanam di ketinggian di sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut Kopi Wai Rebo menjanjikan kualitas tanaman kopi yang terjaga oleh iklim sejuk Selamat pagi mama Selamat pagi Ini sedang menumbuk kopi ya mama Iya ini kopi Ini bijinya habis diambil dari kebun tadi Iya dari kebun Jadi langsung ditumbuk Boleh saya mencobanya? Boleh Boleh bagaimana coba mama caranya nih Begini tangannya Lalu ditumbuk Begini kah? Sudah betul? Sudah Oke Ini biasanya ditumbuk sampai terlihat seperti apa mama? Iya ini sampai keluar kulitnya ini Sampai keluar? Iya ini sudah Setelah ini proses selanjutnya apa mama? Ini sebentar ini disangrai Disangrai? Disangrai di dalam rumah Ya inilah proses tradisional pembuatan kopi Warga Wai Rebo masih menggoreng kopi atau sangrai di dalam Barunia Sinar mentari masuk memperlihatkan Proses sangrai dengan wajan dan api yang besar Saya pun tak sabar untuk mencicipinya Tepat di depan Barunia saya melihat warga lokal sedang bercengkrama Saya pun menghampirinya Saya disajikan kopi khas Wai Rebo dan sarapan khas yaitu teko Ini talas dicampur dengan sambal saus karamel namanya Saus karamel Saus karamel ini dibuat dari gula aren dengan santan kelapa Oke ini talasnya hanya direbus saja Ini khas ini ya sarapan disini Oke kita coba ya kak Rasanya Umbinya enak ya kak ya Maksudnya umbinya saja sudah manis gitu Ini ada inovasinya nggak kak? Kita melakukan inovasi dari umbi ini dalam bentuk keripik seperti ini Keripik ini di bahan bakunya adalah umbi ini dari talas Jadi ini salah satu inovasinya ya Dijual untuk wisatawan? Dijual untuk wisatawan Dibeli hanya bisa di Wai Rebo atau bisa di tempat lain atau secara online mungkin? Selama ini dibelinya di Wai Rebo tapi sekarang kami lagi upayakan untuk dijualkan dalam ini ke online Usai sarapan saya lanjut melihat proses menenung Desa Wai Rebo memiliki khas tenun bermotif manggarai dan memiliki warna yang lebih cerah Ini proses membuatnya berapa lama biasanya Mama? Kalau yang motif lagi ini kurang lebih selama tiga bulan Tiga bulan? Ini satu selimut panjang gitu ya Mama? Iya, ukurannya empat meter panjangnya Oh empat meter Ini nanti saya bisa ikut mencoba Mama? Iya mulai Ini aku gimana Mama? Ini udah benar Itu tuh ya Wah ternyata sulit juga ya Menenun ini sulit ya Bu ya Badannya juga harus lurus Apalagi tadi kita masukin benangnya ya Ada sempet beberapa kali nyangkut Jadi sebenarnya kain tenun ini sangat cantik dari segi warnanya Tuh ada pink, kuning, orange dan masih banyak Jadi yuk beli produk lokal Karena memang ini hasil karya dari Mama Mama di Wai Rebo Dengan membeli kreatif lokal Kalian itu membantu perekonomian warga sini Dan tentunya bangga dengan produk Indonesia Kain tenun hasil buatan Mama Mama Wai Rebo ini dijual di rumah baru niang wisatawan Harganya beragam mulai dari 300 ribu rupiah hingga 800 ribu rupiah Tergantung jenis, model dan ukurannya Malam hari saya ke rumah utama untuk menikmati pertunjukan seni Batak Sekelompok orang melantunkan lagu-lagu dan diiringi suara gendang dan gong Syairnya pun menggunakan bahasa panggarai Bata rame daeng dengan lirik terkait kesepakatan bersama di mana tidak boleh ada yang mengingkarinya Bata raeng terkait pesan leluhur untuk menjaga alam rumah dan barang pusaka Serta batal lindu terkait kehidupan masyarakat yang tak mungkin tidak mempunyai kesalahan Maka lagu ini memiliki makna mengakui kesalahan dan harus diselesaikan di dalam kekeluarkan Travelers kali ini saya akan melanjutkan perjalanan untuk menyapa desa wisata sesawat Lokasinya jika dari kota Mataram yaitu sekitar 28 km Nah karena saya dari Mandalika jadi sedikit lebih jauh sekitar 1 jam 15 menit akan sampai kesana Hutan yang asri mencerminkan ketentraman Inilah kawasan hutan lindung sesawat Ketentraman terpancar dari sebuah tarian bernama Betabek Suara musik dan tarian tradisional mulai menyambut kedatangan kami Tarian ini menceritakan tentang keteladanan kearifan lokal masyarakat desa sesawat Seperti misalnya keramah tamahan masyarakat dalam penyambut tamu Ini tarian Betabek bisa mungkin dicoba Mbak Ira Boleh sangat boleh sekali Oh ini selendangnya ya ini selendangnya Permisi Betabek memiliki arti permisi dengan cara membungkukkan badan Serta menceritakan tentang bagaimana masyarakat desa sesawat menjunjung tinggi nilai kesopanan Yang tak akan pernah tergerus oleh arus modernisasi Oke jadi itu tadi sedikit mencoba gerakan dari Betabek Sebenarnya gampang tapi memang harus latihan dulu Gimana ya melihat tarian tradisional di alam terbuka Salah satu daya tarik lainnya di desa sesawat ialah aliran air berwarna toska yang siap menyegarkan raga Pusat rekreasi masyarakat ataupun purekmas ini berasal dari delapan mata air di sekitaran desa sesawat Sesampainya saya dipersilahkan buka des untuk mencuci tangan Melihat jernihnya air membuat saya tak sabar ingin masuk ke dalam mata air Bersama buka des saya menggunakan ban untuk bersantai di tengah purekmas didampingi deburan air terjun Titik saya saat ini hanya memiliki kedalaman sekitar 100 cm atau 1 meter Selain bermain air di purekmas juga terdapat pedagang yang menjajakan kuliner Sate Bulayak makanan khas Lombok Barat Sate ini terbuat dari daging sapi, daging ayam, serta jeruan Gimana rasanya mbak? Dari lontongnya beda loh rasanya Ya bener Kalau dirasain itu ada manis, tapi manisnya beda Ini dari daunnya berarti? Ada sedikit rasa gurihnya juga Bener ya? Tadi satenya sayang daging Gumbunya tuh gak pernah dirasain Gumbunya tuh kayak kari Kan ada santannya mungkin ya Tapi rasanya bukan kari Ada rasa kacang-kacangnya juga Betul, betul Gurih, perpaduan gurih Dan sedikit pedas, tidak terlalu ya Jadi yang tidak terlalu suka pasti Yang membedakan juga mbak suasananya Bener banget Sejuk banget ada suara mata air Udara lebih segar untuk dihirup Hmm bagaimana kalau olahraga Saya memutuskan untuk bersepeda di desa sesaut Saya menyewa sepeda kepada pihak pengelola desa sesaut Serta ditemani juga untuk berkeliling Karena gois di pinggir hutan Jadi sepanjang jalan saya melihat hijaunya pohon Jalanan yang tak padat Dan ramahnya warga sekitar Tak terasa 30 menit bersepeda sudah saya lalui Lokasi ini kerap menjadi tempat beristirahat bagi pesepeda Di sini terdapat fasilitas pendukung bagi wisatawan yang ingin bersuah foto Seperti ayunan, gazebo, serta rumah pohon Usai beristirahat sejenak saya lanjut bersepeda Dalam perjalanan saya melewati sedikit pemukiman warga Perkebunan Dan saluran irigasi Kami pun melanjutkan perjalanan untuk membeli oleh-oleh keku bewaro Pipik, lalu dodol, serta pisang saleh Produk olahan yang diproduksi pun dibuat dari bahan baku di daerah sekitar Warga mengambilnya dari hasil hutan bukan kayu Ini dia 11 dari 13 hasil produk dari kube waro Jadi ini semua kita rasa yang sangat kaya dan beragam Semuanya itu merupakan hasil dari perkebunan di warga sekitar Kalau misalnya anda semua liburan ke Lombok Khususnya di Lombok Barat Yuk beli deh oleh-oleh khas dari kube waro Karena dengan membeli kreatif lokal Anda tuh bisa membantu perekonomian warga disini Serta membuat senang orang yang anda bawakan oleh-oleh Selamat menikmati